Bismillahirrahmanirrahim. Di sini usul rewet al-imam kolun an-nafi' min tariki syatibiyah. Jadi memang kiraat yang imam kolun ini lain ya Bu ya. Yang sudah kita baca yaitu so'ubah dan hafs. Kalau so'ubah dan hafs itu kiraatnya imam asim. Sedangkan kalau ini kiraatnya imam, imam nafi'. Sudah pernah belajar biografi dari imam-imam kiraat atau belum Bu? Ada Ustaz. Ada ya? Alhamdulillah. Jadi tak terlalu ini ya. Apa ini kiraat, ini apa namanya, riwayat atau gitu ya Bu ya. Masya Allah sudah pernah dengar ya. Pernah. Kemudian apa itu tarik gitu ya. Masya Allah. Ya ringkasnya atau singkatnya. Singkatnya kalau riwayat itu adalah apa yang diambil dari bacaan gurunya yaitu seorang imam kiraat. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau di sini untuk imam kolun ini memang murid dari imam nafi. Imam nafi pun mengambil dari guru-gurunya. Begitu ya Bu ya. Yang ada di Madinah. Nanti akan kita bahas sikit tentang biografinya ya. Jadi tak akan dibahas semualah. Begitu ya. Nah ini jadi imam kolun dengan imam nafi ini memang tinggal di Madinah. Nah begitu ya. Sehingga populer juga bacaan imam kolun atau imam nafi ini disebut bacaan ahlul Madinah. Penduduk Madinah gitu. Kalau yang kita baca yang bacaan imam syahubah dan imam khas itu dari imam asim. Itu bacaan penduduk kupah. Bacaan penduduk kupah. Ya. Tapi dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kelebihan untuk bacaan khas terutama ya. Yang populer hingga saat ini banyak atau ramai orang gunakan begitu ya Bu ya. Sedangkan bacaan imam kolun ya. Atau bacaan imam nafi ini. Hanya di sebagian negara saja Bu. Nah. Di antara negara yang gunakan negara Libya Bu ya. Libya tau Bu ya. Di daerah Afrika tuh. Bila kita sholat disana atau Bu sabar ya mungkin nanti berjalan-jalan kesana barangkali. Belum Bu. Kalau ke Libya ya. Belum. Baru ke mana Bu. Ke Turki tempoh hari ya. Terus kemana lagi. Tapi kalau ke Libya belum ya. Belum. Kalau ke Libya itu populer disana dengan riwayat kolun Bu. Jadi kalau kita sholat. Bermakmum di belakang imam disana di masjid. Kita akan temukan bacaan dia lain. Dari yang biasa kita dengarkan di Singapura. Di Indonesia. Atau di Malaysia. Atau di Brunei. Begitu ya. Yang biasa kita dengarkan house. Begitu ya. Kalau disana lain. Kalau di Spence apa Ustaz? Di mana? Spanyol. Spence. Spence ya. Kalau di Spence itu. Dia masih house tau saya Bu ya. Masih house. Ya. Tapi di Spence kan memang dia sempat jaya dulu ya. Buya Andalus ya. Dulu kan dia nama Andalus. Andalus itu termasuk di antara kerajaan Islam dulu ya. Kerajaan Islam yang sempat berjaya. Yang melahirkan banyak para ulama disana. Dulu dikatakan disana mazhabnya Mazhab Maliki. Mazhab Maliki biasanya. Afilat dia. Jadi bersamaan dengan kirawatnya Imam Nafi juga. Tidak biasanya Bu. Kalau dulu. Tapi kan. Kemudian Andalus. Di. Apa namanya. Di. Taklukan ya. Bermana Islam itu dah. Dah. Kalah lah disana ya Bu ya. Ya. Orang-orang Islam ya maksudnya. Sehingga orang-orang Islam disana. Dah. Banyak yang berhijrah. Pindah ya semuanya ya Bu ya. Akhirnya dikuasai oleh orang-orang. Yang bukan Islam begitu ya Bu ya. Kita katakan. Sehingga kalau sekarang ya. Walah alam ya Bu ya. Untuk secara detailnya. Tapi. Kalau mengikut kepada. Majority. Ya kaum muslimin memang gunakannya haus. Begitu ya. Biasanya memang kalau yang. Yang menggunakan bacaan kolun ini. Termasuk juga waras. Nanti Bu ya. Itu memang yang. Menganut. Mazhab maliki Bu. Ya. Kalau yang mazhab syafi. Memang. Ya. Kebanyakannya haus. Tapi kalau yang. Mazhab maliki dia. Imam nafi. Imam kolun. Atau imam waras. Sehingga di Libya ini memang. Yang. Yang populer disana. Mazhabnya maliki Bu ya. Nanti kalau yang. Yang waras dimana. Di antaranya di Maroko. Kalau. Kalau. Apa namanya. Singkah di Maroko. Begitu Bu ya. Disana. Kita nanti sholat pun lain lagi. Ya. Ya. Bacaan yang mungkin kita. Jarang dengar. Begitu ya. Tapi memang. Populer disana. Ya. Di Libya pun populer. Yang kolun. Begitu ya. Bacaan memang kolun. Adakah perbedaannya. Ya banyak. Nanti akan kita pelajari. Insya Allah. Untuk bacaan. Imam kolun ini. Jadi sekarang. Kalau yang dikata. Yang masih ada. Di antara. Imam-imam kerat. Yang nanti kita akan sebutkan juga. Itu. Yang pertama. Yang paling populer. Imam hafs. Kemudian. Bacaan imam kolun. Kemudian. Bacaan imam waras. Atau imam waras dulu. Kemudian baru kolun pun boleh. Nah. Kemudian. Sebagian lagi. Ada sebagian negara. Sikit saja. Yang menggunakan bacaan. Imam ad-duri. Begitu. Dari Abu Amr. Imam ad-duri. Dari jalur Abu Amr. Dampak saja bu. Yang sekarang. Dikatakan oleh. Sebagian ulama. Yang masih tersisa. Sedangkan nanti. Bacaan kerah yang. Sepuluh imam. Itu. Hampir. Semuanya. Sudah tadi amalkan. Artinya ada. Secara. Insetut. Atau secara negara. Begitu ya. Sudah. Hampir tak ada. Begitu. Ya. Ini untuk. Sedikit menengah. Mengenal tentang. Bacaan yang. Masih dikata. Exist. Sampai sekarang. Begitu ya. Jadi Pak. Ini Madinah. Sekarang pun. Apolun. Gunakan. Kalau Madinah. Ini dia. Yang unik. Ini begini. Dulu memang. Pada zaman. Imam Nafi. Imam Malik. Untuk. Imam Fikihnya. Begitu ya. Itu. Gunakannya. Bacaan Imam Kolun. Atau Imam Marsin. Yang paling populer. Imam Kolun. Tapi. Ya. Kemudian berubah. Berubah. Tak ada keterangan pasti. Kapan dia berubah. Begitu. Bila berubah. Tapi yang jelas. Sekarang. Mekah Madinah. Sudah. Gunakan. Bacaan yang hafs saja. Ya itu. Jadi dulu. Sempat populer. Dengan bacaan ini. Bacaan Imam Kolun. Atau Imam Nafi ini. Tapi kemudian. Berlalu masa. Dia. Ternyata. Dah berubah. Maka. Kalau dikatakan oleh sebagian. Ulama. Begitu ya. Atau. Pemerah hati. Begitu ya. Kenapa. Bacaan. 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 Itu populer. Hingga. Saat ini. Dan. Banyak orang gunakan. Bahkan yang tadinya gunakan. Bacaan Imam lain. Kemudian. Dia berpindah. Ya. Kepada. Bacaan Imam Haus. Diantaranya adalah. Karena. Bacaan. Riwayan Imam Haus. Itu. Lebih mudah. Tuh. Bacaan Imam Haus. Itu lebih mudah. Maksud. Lebih mudah. Di sini. Bukan mudah. Apa namanya. Diucapkan. Bagi orang Arab. Ataupun yang bukan Arab. Begitu ya. Bukan. Tapi. Dikata. Lebih mudah itu. Karena. Lebih banyak. Berkesesuaian. Dengan. Arabik. Arabik. Yang biasa. Kita pelajari. Nah. Begitu. Atau Arabik. Yang biasa kita. Dengar. Dari hadis. Jadi. Saya katakan. Lebih mudah itu. Karena. Sudah terbiasa. Kita dengar. Yang macam itu. Begitu. Kita. Kita baca. Yang macam itu. Ya. Mungkin. Bagi orang Maroko. Mungkin. Lebih susah. Untuk Haus. Ya. Sebab. Mereka. Sudah terbiasa. Dengan yang waras. Bagi mereka. Mudah. Yang waras. Begitu. Ya. Ya. Begitu ya. Nanti yang Libya pun. Mereka masih lebih. Lebih mudah. Lebih senang gunakan yang kolun. Daripada Haus. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan itu. Tapi. Ramai. Kaum muslimin. Ataupun majority kaum muslimin itu. Ya. Itu lebih merasakan kemudahan itu. Dengan bacaan Haus. Jadi. Tak terlalu banyak perubahan. Nah. Mungkin dalam buku Tajwid. Bersabatnya mungkin ada istilah. Garib ya Bu. Ada Bu. Di sana. Buku Tajwid. Garib ada ya. Nah. Garib itu. Banyak tadi ya. Poinnya. Yang disebut bacaan garib itu. Dalam. Dalam buku-buku Tajwid itu. Ada berapa Bu. Ada paling. Sepuluhan atau berapa begitu ya Bu ya. Tak banyak lah. Ya. Tapi nanti dalam. Bacaan Imam Kolun ini. Ya. Atau bacaan Wars. Bahkan. Itu. Kalau dikata garib. Garib semua Bu. Hampir tiap ayat garib jadinya. Kalau udah garib. Atau. Garib itu kan mananya asing. Kalau asing dah. Dah terbiasa kita setiap. Baca ayat asing. Itu bukan asing lagi. Ya. Asing tuh mananya gini. Jadi. Yang kita baca. Dengan yang biasa kita gunakan. Atau yang kita pelajari. Itu dia lain. Contoh ya Bu. Contoh. Lafatnya mestinya kan majroha. Majroha. Tapi dalam rehat hafs dibaca. Majreha. Nah lain dia bukan. Nah ini lah. Maka dikata oleh. Para ulama Tajwid itu. Dikata asing. Eh. Kenapa jadi majreha. Majroha. Asal kata majroha. Nah. Tuh Bu. Di antaranya. Kemudian juga. Contoh Ismam Bu. La tak manna. Begitu ya Ben. La tak manna. Itu kan dikata garib. Kenapa dikata garib? Karena. Kebiasaannya. Kalau dalam Arab itu. La tak manuna. Begitu Bu. La tak manuna. Kenapa dibacanya. La tak manna. Plus. Ada moncong lagi. Itu. Asing itu. Bacaan-bacaan itu. Nanti. Kalau dalam. Bacaan kolon. Atau bacaan wars juga. Nanti yang. Insya Allah. Juga akan dipelajari. Kedepannya. Begitu ya. Nah itu. Yang asing-asing macam itu. Sudah biasa Bu. Ya bacaan kolon itu. Siat aja jadi. Sui. Jadi ada moncong juga. Nah itu. Dan itu banyak. Nanti juga. Nanti ya. Lagi dengan wars. Banyak lagi Bu. Wars itu. Bil'ahiroti. Wabil'ahiroti. Jadi wabil'ahira. Eh ra lagi. Mana ada ra. Dalam kita belajar Arabi. Ada roh. Dan ini banyak. Dalam bacaan wars. Nah jadi. Itu yang dikata gorib. Nah gitu ya. Dikata gorib. Asing tuh. Tapi. Bagi orang-orang. Apa namanya. Maroko. Dalam tajid mereka. Tak ada istilah gorib pun. Yang mana ada gorib. Setiap. Setiap ayat. Setiap muka surah. Ada. Bacaan macam itu. Kan bukan asing lagi. Nah begitu ya. Tapi kalau ikut. Bahasa diorang. Bahasa dia. Memang ada Arabic juga. Ada Arabic juga. Tapi mereka terbiata. Dengan bacaan macam itu. Dari dulu. Arabic diorang. Tak sama yang bacaan. Paul Duniazad. Tak. Harapnya macam kita belajar lah. Ya. Macam-macam ya. Bagi mereka mudah. Karena memang dah dari dulu. Dah. Dari. Nenek moyang lah. Kita kata ya. Dah diterima lah. Iya. Jadi. Dah terbiasa. Dari kecil pun. Dengar imam di masjid pun. Bacanya macam itu. Jadi bagi mereka mudah. Tapi bagi kita. Nah. Busabari ya. Barangkali nanti. Ini bacaan. Asing ya. Contoh bacaan waris bu. Ada yang mengajar dengan red waris. Itu selalu salah bu. Bermakna. Ada saja salahnya lah. Begitu ya. Ini susah juga. Ya lah. Bagi kita memang susah. Dan itulah. Mungkin dikata gorib. Tapi orang Marokko tau. Mereka tak biasa dengan bacaan macam ini. Nah. Justru bacaan yang hafs itu. Asing bagi mereka bu. Bacaan hafs. Soalnya mereka tak terbiasa dengan bacaan hafs. Kecuali mereka sering dengar-dengar saja. Tapi baca sehari-hari untuk kilawah. Bacaan waris itu. Nah. Contoh ya. Ini sekilas tentang. Bacaan. Hafs. Walun. Waris. Dan lain-lain. Terkait dengan kebiasaan. Sehingga tadi dikatakan. Saya boleh ya. Bacaan hafs itu dikata lebih mudah bagi majeritika muslimin. Dengan sebab. Dia lebih banyak sama dengan Arabi. Nah. Apakah cualinya tadilah. Negara-negara yang memang dia. Tak terbiasa. Begitu ya. Dengan sebab nenek moyang. Tak terbiasa tadi. Begitu. Kemudian juga. Kenapa. Bacaan hafs ini populer. Di antaranya. Karena memang. Dulu imam hafs itu sempat. Mengajar lama bu. Di Mekah. Di Mekah. Yang jadi pusat. Terutama di Masjid Al-Haram ya bu. Di Kaabah itu. Dulu mengajarnya di sana bu. Imam hafs itu. Ada sebagian orang mengatakan. Sekitar sepuluh tahun bu. Sepuluh tahun. Kalau kita bayangkan. Tiap hari ada orang umroh ya bu ya. Ada orang umroh. Kemudian juga. Dia belajar tentunya. Karena zaman dulu kan. Belum ada flight macam sekarang. Lagi cepat ya bu ya. Umroh sembilan hari saja. Tak boleh. Paling lama dua minggu lah. Begitu ya. Kalau dulu kan tak boleh bu. Mana ada. Perjalanan saja satu bulan misalnya. Ya dari Singapura. Dari Indonesia. Gunakan kapal laut. Itu kan satu bulan itu. Paling cepat. Jadi kalau seandainya di sana. Hanya sembilan hari. Sayang sekali. Maka dimanfaatkan untuk apa. Para ulama-ulama. Diantaranya ulama Indonesia juga dulu ya. Bila dah. Dah pergi ke Mekah. Dia lama bu. Sampai bertahun-tahun. Ada sampai empat tahun. Lima tahun. enam tahun begitu. Baru nanti berjalan balik. Sampai pun lama. Kenapa? Nak sampai pun jauh perjalanan. Baik tinggal lama. Sampai lama. Nanti balik lagi lama. Kalau di sana sekejap saja. Sayang. Belum lagi. Biaya mahal dulu ya. Maka mereka manfaatkan untuk belajar bu. Kebanyakan. Mungkin ulama-ulama Singapura yang dulupun agaknya macam itu. Jadi dia pergi lama sangat ya. Lama. Sambil apa bu? Sambil ada yang mungkin bekerja lah. Berniaga lah. Ataupun yang kebanyakannya adalah. Atau majoritinya adalah belajar. Dimanfaatkan. Nanti balik kan. Dah jadi haji mungkin. Nah. Biasanya mengajar begitu. Maka istilah haji itu memang dari dulu itu. Kenapa orang yang pulang dari haji itu. Dianggapnya dia orang yang alim. Yang paham ilmu gitu ya. Karena dulu memang. Ya. Orang yang balik dari haji. Dia memang lama di sana. Sambil belajar loh gitu. Kalau sekarang kan haji hanya satu bulan ya bu ya. Nah. Terkadang orang dah anggap. Oh ini Pak Haji. Pak Haji ini. Paham ilmu. Belum tentu. Kalau sekarang. Haji cuma satu bulan sekarang. Dah. Pulang pergi. Sudah biasa bu Ustaz? Beda. Kualitas haji dahulu dengan kualitas haji sekarang itu lain. Ya. Itu diantaranya. Sebab. Kalau dulu haji tak cukup satu bulan. Dulu haji itu bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun. Dengan sebab. Tadi ya. Perjalanan pergi pun lama. Lagi nanti pulang. Belum lagi biaya. Nah begitu ya. Sekarang itu boleh ke Ustaz lama-lama? Kalau sekarang. Dia kan ada visa ya. Bisa haji kan? Dia memang ada limitnya. Limit timenya. Jadi tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Dan. Bila berlama-lama di sana. Sedangkan visa dah. Ini kan nanti ada deposit ya. Dia tak boleh. Kecuali bagi yang ini bu. Kecuali yang dia memang dapat. Skolasi untuk belajar di sana. Kalau dia pelajar. Nah itu lain. Sekarang dia belajar di Mekah. Belajar di Madinah. Dia dapat sklasif ya. Itu pun lain. Tapi dia pun sama bu. Bila dia visa dah habis. Ternyata untuk naik tingkat dia dah. Tak boleh. Maka mesti wajib pulang bu. Saya beberapa murid pun. Tidak ada pulang dia. Dia 4 tahun di sana. Dia nak teruskan lagi. Ternyata. Exam dia. Gagal. Visa pun tak. Tak ada perpanjangan sudah. Dia wajib pulang. Harus. Harus pulang bu. Bila dia tak balik. Ke negara dia. Dia akan dapat. Ya. Semacam saman begitu. Nanti di sana. Atau masuk sijen ya. Tidak boleh suka-suka. Macam dulu Ustaz ya. Betul. Kalau dulu. Kalau dulu. Bebas bu kalau dulu. Tak ada visa. Tak perlu ada paspor ya. Kalau dulu. Jadi. Dia nak berlama-lama di sana pun boleh. Dan banyak dulu ulama Indonesia yang dia. Berlama-lama akhirnya dia. Senang di sana. Dia tak balik-balik. Jadi dia meninggal. Perluannya. Banyak dulu. Diantaranya ada saya Nawawi al-Bantani. Itu. Kemudian. Saya Ahmad Al-Minang Kabawi. Kalau tak salah namanya. Nah. Banyaklah ulama-ulama dulu yang dari Indonesia. Dia pergi menuntut ilmu. Berhaji di sana. Tapi dah perasaan di sana. Tak balik-balik. Ya. Tadi memang dengan sebab kan. Biaya juga tak murah. Kalau dulu kan. Ya. Mungkin dia dah. Dah habiskan sisa hidup dia di sana. Begitu kan. Nah. Itu banyak memang dulu. Dan dulu tak ada ikatan pasport. Tak ada ikatan visa. Kalau dulu kan. Nah. Jadi. Itulah. Sehingga boleh lama di sana. Sehingga tadi ya. Kembali kepada itu. Sehingga kalau kita pahami dulu. Orang berhaji itu lama. Umroh pun sama. Bu ya. Umroh pun sama. Lama di sana. Ya. Nah. Tapi biasanya. Karena lama di sana ya. Ya sudah. Haji plus umroh sekali ya. Mungkin dia umroh saja. Pasti dia ambil haji juga lah. Kalau dulu ya. Nah. Dari situ Bu. Ternyata kan banyak yang dia. Tinggal lama di. Di Mekah. Di Masjidullah Haram. Nah. Itu adalah kesempatan. Untuk Imam Hafs. Mengajarkan. Apa namanya. Bacaannya. Begitu. Jadi memberikan ilmunya. Sehingga. Kalau dari situ kita pahami. Kalau seandainya orang dari berbagai negara. Datang ke sana. Kemudian. Lama di sana belajar. Kita pahami. Pasti orang yang selepas dia belajar. Kemudian dia balik ke negaranya. Ya. Kalau kita tanya. Dia akan baca. Al-Quran dengan bacaan siapa Bu. Tentu dengan bacaan. Imam Hafs. Nah itu. Ya. Sebabnya kenapa. Hampir semua negara di dunia ini. Gunakannya haus. Ya. Dengan sebab. Karena dah belajar juga ke Imam Hafs lama. Begitu ya. Dia balik ke negaranya. Dia ajarkan lagi. Dia punya murid-murid. Ajarkan lagi ke semua. Akhirnya. Menyebar lah ke mana-mana. Begitu Bu. Ya. Yang tadinya baca. Ah. Ini bacaan ini susah ya agaknya. Tapi ini ada bacaan yang lagi mudah. Lagi senang. Gitu ya. Akhirnya dia berpindah. Bertukar bacaan lagi. Gitu Bu. Dengan sebab tadi ya. Tidak menyebar ke berbagai negara. Dan ternyata dirasa lebih mudah. Itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Sebab kenapa. Membacaan Real House itu populer. Begitu. Oke. Soalnya dah. Dah paham ya Bu. Paham. Tapi. Dengan sebab macam itu. Ya. Artinya. Sekarang banyak atau hampir semua menggunakan bacaan House. Para sebagian ulama khawatir Bu. Kalau seandainya. Nanti bacaan-bacaan lain ini hilang. Padahal ini sama-sama dari Nabi. Begitu Bu. Nah. Maka para ulama menyusun. Kaidah-kaidah. Gitu ya. Termasuk semua Imam Kiruat. Yang sepuluh. Yang sah. Yang mutawatir. Begitu ya. Supaya nanti. Boleh dipelajari lagi oleh. Generasi-generasi berikutnya. Nah. Begitu ya. Nah. Di antaranya adalah bacaan Imam Kolun ini. Sehingga. Kita. Belajar ini niatannya. Ya. Pertama. Tentu. Mengharapkan keriduan Allah. Karena kita menjaga. Bacaan Al-Quran. Begitu ya. Dan berikutnya tentu kita. Turut. Serta untuk melestarikan. Melestarikan. Menjaga juga. Begitu ya. Supaya. Generasi berikutnya. Next generasi itu. Dia masih mengenal. Bacaan. Al-Quran. Yang bermacam-macam. Begitu ya. InsyaAllah. Adakah dapat pahala ya. Tentulah. Dapat pahala. Kan kita menjaga bacaan Al-Quran juga ya. Nah. Seperti itu. Terkadang ada orang yang. Untuk apalah. Belajar kiraat. Belajar kiraat. Kita baca. Baca hafzah saja. Untuk apa. Belajar kolun. Belajar walsah. Itu. Dia belum paham. Bahawa. Allah SWT. Menolongkan itu. Bukan hanya dengan satu. Cara baca saja. Tapi banyak cara baca. Begitu ya. InsyaAllah. Baik. Imam Kalun ada belajar riwayat kiraat lain Ustaz? Kalau dulu kan lain dengan sekarang ya Ibu ya. Kalau dulu kan bila dah belajar dengan satu atau dua guru ya sudah. Apa namanya. Dia pasti akan mengikut kepada gurunya. Imam Kalun ikut Imam Nafi. Imam Nafi. Ya betul. Kalau sekarang kita lain ya. Teknologi dah. Dah canggih gitu ya. Kita nak belajar mana-mana guru pun boleh ya. Ini Ibu sabar ya di Singapura. Saya di Indonesia pun masih boleh. Kalau dulu tahu. Kalau dulu yang dekat saja. Kecuali dia yang punya biaya. Punya uang gitu ya Be. Untuk dia pergi ke berbagai negara itu pun sangat jarang. Sangat jarang. So dia bila nak pergi itu sampai ada ulama yang mesti jual rumah. Bila dia jual rumah. Dia nanti bila balik. Nah balik kemana? Tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Jadi dulu memang kebanyakannya ulama. Apa yang didapat dari guru itulah yang biasanya diamalkan. Jadi kalau soalannya adakah Imam Kalun belajar kerat lain. Kalau dari kondisi dulu itu agak sulit Bu untuk belajar kerat yang lain. Sedangkan kerat yang lain kan ada di negara lain Bu. Di negara lain. Contohnya yang bacaan Imam Asim atau Ahas itu kan di negara lain. Kalau Kufah kan sekarang maksudnya Irak ya Be. Itu kan jauh. Perjalanan jauh dari Madinah. Jadi kondisinya macam itu. Jadi dengan sebab kondisi Bu. Jadi tak memungkinkan untuk belajar yang lain-lain. Begitu Bu. Ya. Oke. Sudah jelas Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Dan nanti kita fokusnya adalah dengan Torik Satibia. Torik yang cukup populer ya. Untuk sebutan Kiro Asaba. 7 Kiro At. Yang banyak digunakan juga oleh para ulama ya. Adakah nanti Torik yang lain? Ada Bu. Ya mungkin nanti dapati bacaan ini bacaan kolon. Tapi dia agak lain sedikit. Oh berarti dia dah lain Torik Bu. Misalkan dengar di MP3 begitu. Atau di Youtube begitu ya. Bacaan dia agak lain dari yang kita pelajari. Jadi ya. Kemungkinan besarnya adalah Torik dia lain Bu. Kalau ini kan Toriknya apa? Torik Satibia. Yang kita pelajari. Nah begitu ya. Adakah Torik yang lain? Banyak Bu. Torik tuh kurang lebih. Ya disebutkan oleh para ulama sekitar 980 Torik. Oh ya banyak. Banyak tuh. Ya. 980. Kita baru satu. Baru satu. Ya. Tapi kenapa yang lain tadi pelajari ya? Dengan sebab tadi ya. Memang dah. Dari selama Imam Masyatibi ini memang populer apa yang beliau rumuskan begitu Bu. Ya hingga sekarang. Dari abad ke. Sekitar abad ke 5 Hijri ya Bu. 500an Hijri ya. Ya. Itu memang dah populer dengan Torik Satibia. Ya. Oke. Nah nantilah. Bila Torik Satibia dan kita kuasai semua bacaan 7 kilo ada kita semua pelajari boleh nanti belajar yang lain Bu ya. Nah hingga 900an boleh tak apa. Asal tak pening ya. Bila tak pening. Ini pun dah ada suhbah, dah ada haus, dah ada kolun ini pun dah. Nah Masya Allah ya. Dah banyak. Asal Tuhan. Oke Bu. Seolah-olah nanti kita akan mengenal di perjumpaan berikutnya Imam-Imam Kiraat ya Bu ya. Ini pengenalan saja nanti. Nama-nama Imam Kiraat. Oh ternyata bacaan Quran kita yang Nabi Sallallahu Salam ajarkan dulu dari Malaika Jibril yang didapatnya. Jadi kita nanti mengenal nama-nama mereka. Kemudian nanti insya Allah kita bahas juga Bihti Latanah biografi dari Imam Kualon dan Imam Nafi. Ya sekilas saja lah. Nah tak perlu panjang lebar ya insya Allah. Baik. Apa rasa sudah pukul 3 ya Bu ya di Singapura? Ya. Ya insya Allah nanti kita bahas lagi di perjumpaan berikutnya. Untuk pendalaman ya. Pendalaman dari kaedah bacaan Imam Kualon insya Allah Ta'ala. Ada soalan Bu sebelum ditutup? Bukunya dah dihantar Ustaz? Yang musafnya ya. Nah itu dia. Ternyata sekarang masih masa-masa hari raya. Jadi masih banyak yang tutup esok disini. Tutup. Ya tempoh hari saya ini. Eh semalam. Saya semalam nah hantar. Ternyata baru buka esok Bu. Saya cakap Bu Janita. Wah ini buku belum boleh saya hantar. Belum buka dia untuk penghantarannya. Memang biasa disini satu minggu selepas raya Bu. Masih cuti semuanya. Besok baru mulai berbuka. Atau Selasa. Biasanya udah ramai nanti Selasa. Soalnya besok ada cuti juga. Besok pun cuti kan? Besok masih cuti. Maka masih banyak juga yang belum aktif. Nah sehingga ya kemungkinan paling lambatnya Selasa lah. Insya Allah saya hantar. Mudah-mudahan nanti sebelum Jumat depan udah boleh diterima ya Bu. Bila Tuhan. Baik. Itu saja mungkin kita jauhkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Sampai jumpa.